Oh iya ayolah, ayolah Nah pelan-pelan ya Terus satu aja TikToker sekaligus Youtuber, Torik Halilintar dan Fujiyanti Utami Putri berinteraksi dengan warga saat membagikan makanan di rumah makan gratis milik mereka di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Torik Halilintar dan Fujiyanti Utami Putri mengungkap mendirikan rumah makan gratis dengan niat ibadah dan bersedekah di mana tidak mencari keuntungan Tofu menjelaskan terinspirasi dari Giovanni Trapattoni bersama istrinya Dewi Arianyi yang punya usaha catering dan berbagi kepada sesama Rumah makan gratis tersebut buka setiap hari mulai jam 12 siang hingga abis yang ditujukan bagi orang yang membutuhkan mulai dari kurir Ojek online, tukang sapu jalanan, tukang sampah hingga pengemis Youtuber, Torik Halilintar dan Fujiyanti Utami Putri membuat rumah makan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan Di hari pertama, mereka menyediakan 100 kotak makanan untuk dibagikan Hari bersejarah ini, kami bikin restoran lagi Dulu bikin resto buat nyari untung tapi yang sekarang agak berbeda disini semua makanan gratis, tulis tofu di instagramnya Rumah makan gratis tersebut berlokasi di sebuah rumah Seluruh persiapan dilakukan di dalam rumah tersebut termasuk memasak hingga menyajikan makanan ke dalam kotak Setelah sudah siap, warga di sekitar boleh datang untuk mengambil makanannya Torik Halilintar dan Fujiyanti Utami Putri juga memasangkan sepanduk berukuran besar di luar pagar untuk menarik perhatian warga Silahkan makan gratis hadir buat kalian para ojol yang lewat Kaum Dua Fa, bagi semua kalangan yang membutuhkan, silahkan kalian makan gratis Semua menu di resto ini harganya 0 rupiah, 0-0, tulis Torik Halilintar dan Fujiyanti Utami Putri Rumah makan gratis ini dibuka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat Insya Allah rumah makan ini berjalan tiap hari, kecuali hari Minggu Dan insya Allah semoga niatan ini berjalan sampai akhir hidup kita Terima kasih juga buat at rumah makan gratis yang menginspirasi saya untuk dapat melakukan ini Tulis Torik Halilintar dan Fujiyanti Utami Putri Adik Atta Halilintar dan adik almarhum Bibi Ardiansyah ini mengaku mendapatkan banyak ilmu dari Giovanni Trapattoni dan istrinya, Dewi Ariyani Menurut Torik dan Fujiyanti, Giovanni Trapattoni dan Dewi Ariyani sangat berperan besar terhadap pembuatan rumah makan gratis ini Tanpa mereka, kami gak mungkin buat rumah makan ini Semoga rahmat Allah selalu ada untuk keluarga kalian, tulis Torik dan Fujiyanti Unggahan serupa juga terlihat di Instagram Giovanni Trapattoni Youtuber itu bersyukur salah satu cita-citanya akhirnya bisa terwujud setelah melakukan persiapan selama 3 pekan Giovanni Trapattoni berterima kasih kepada Torik dan Fujiyanti, istrinya Dewi Ariyani, dan seluruh tim tofu yang terlibat Tangyu Bro at Torik Halilintar sudah mengajak melakukan hal yang luar biasa Makasih juga buat istriku yang cantik dan baik at Dewi Dewi udah bantuin Dan makasih buat semua tim tofu yang terlibat mudah-mudahan semua usaha kita dilancarkan oleh Allah Amin, tulis Giovanni Trapattoni Selain pembukaan rumah makan gratis Kemarin juga menjadi hari spesial untuk Fujiyanti Utami Putri dan Torik Halilintar yang berhasil mendapatkan penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas, untuk kategori artis atau influencer peduli Zakat Basnas Award 2022 berlangsung pada Senin, tanggal 10 Maret tahun 2022 dalam rangka HAT Basnas yang ke-21 Di antara tokoh-tokoh yang saya kagumi seperti Pak Erick Thohir, Pak Ganjar, Pak Anis, Ibu Yeni Wahid, dan nama-nama besar lainnya Saya pun gak menyangka akan mendapatkan penghargaan ini dari pemerintah Selamat ulang tahun yang ke-21 untuk Basnas Indonesia Terima kasih untuk penghargaannya Insya Allah, dengan Persatuan Indonesia, kita bahu-membahu mensejahterahkan masyarakat Indonesia Tulis Torik Halilintar dan Fujiyanti Utami Putri Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton Jangan lupa, like, komen, and subscribe ya guys Jangan lupa, like, komen, dan subscribe ya guys Terima kasih sudah menonton Jangan lupa, like, komen, dan subscribe ya guys